Hai sejarah kontroversial Soraya Queen of Iran Soraya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dinikahi Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi sebagai istri keduanya Soraya hanya menjadi ratu selama tujuh tahun dari 1951 hingga 1958 namun ia telah membuat banyak kontroversi sejak awal pendidikan Soraya yang sepenuhnya Jerman dan Katolik membuatnya tidak dipercayai oleh para ulama muslim dengan mengatakan jika Shah tidak boleh menikahi gadis setengah Eropa yang tidak dibesarkan sebagai muslim skandal foto-foto bikini ratu Soraya di Amerika Serikat dikecam oleh masyarakat di Iran Soraya secara luas dikutuk karena amoralitas pakaian renangnya yang tidak tidak dianggap sebagai pakaian yang pantas untuk seorang muslim sampai saat ini foto tersebut dilarang beredar di Iran dalam upaya untuk membungkam kritik dari para ulama Menteri Shah Asadullah Alam memberitahu Shah Muhammad Reza bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan kemarahan para ulama tentang foto Soraya yang berbikini saat itu Shah ditentang keras oleh sekutu pentingnya yaitu Ayatullah Shahid Soraya kemudian menulis tentang dirinya dan Iran sebagai berikut saya hampir tidak tahu apa-apa tentang geografi legenda Iran sejarahnya konstitusi dan agama Islam perasaan saya adalah menjadi Kristen dan muslim tetapi pada saat yang sama saya bukanlah orang Kristen dan Islam yang satu secara metodis Eropa sisanya Persia yang kejam selain skandal bikini orang pengadilan memiliki alasan yang lebih vital untuk menjatuhkan Soraya yaitu ketidak suburannya sehingga ia tidak mampu memberikan Iran pewaris tahta laki-laki pernikahan Shah Iran dengan istri pertamanya Ratu Fauzia Fuad melahirkan satu putri tunggal saja yaitu Prinses Shahnaz Pahlavi sehingga Soraya adalah harapan Shah Muhammad Reza Soraya menolak saran Shah untuk mengambil istri kedua demi menghasilkan ahli waris tetapi karena Soraya tidak mau dimadu terdapat dua pilihan yang bisa diambil oleh Shah Iran Pertama Shah Reza Pahlavi turun tahta demi adiknya Pangeran Ali Reza malangnya Ali Reza meninggal dalam kecelakaan pesawat setelah berburu di laut Kaspia meski Pangeran Ali Reza memiliki seorang putra bernama Patrick jalan anak tersebut ke garis suksesi tidak jelas karena ibunya adalah seorang wanita muda Prancis alternatif kedua Shah harus menunggu putra yang terlahir dari putri tunggalnya Prinses Shahnaz Pahlavi karena perempuan tidak boleh memimpin kerajaan masalahnya Prinses Shahnaz Pahlavi menikah dengan Ardisir Zahidi putra mantan Perdana Menteri Jendral Fazullah Zahidi seorang pria yang dibenci Muhammad Reza dan diberhentikan pada tahun 1955 Shah mengatakan kepada Soraya bahwa seorang Zahidi tidak dapat melanjutkan dinasti Pahlavi Shah Muhammad Reza mengungkapkan jika Soraya adalah wanita yang paling dicintainya sebuah legenda mengungkapkan ketika Soraya sakit tipus dan terbaring di tempat tidur selama beberapa minggu Shah Muhammad Reza membawakannya permata setiap hari serta meletakannya di bawah bantal agar Soraya lekas sembuh ketika kewajiban untuk memberikan pewaris pada Iran adalah hal vital Raja tidak memiliki pilihan selain menceraikan Soraya dan menikah lagi karena pengorbanan inilah media barat menyebut kisah cinta mereka bernasib sial berikut adalah sejarah lengkap Soraya Queen of Iran sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia ketika pernikahan Shah Muhammad Reza dengan Ratu Fauzia Fuad berakhir dengan perceraian maka sangat penting bagi Shah untuk menikah lagi guna juga memastikan kelahiran pewaris laki-laki serta stabilitas negara dikabarkan jika Shah memberi tahu seorang reporter yang bertanya tentang perasaannya terhadap mantan Ratu sang reporter melaporkan jika Shah berniat untuk menikahi Prinses Maria Gabriella of Savoy putri King Umberto the second of Italy yang digulingkan dalam editorial surat kabar Fatikan tentang rumor seputar pernikahan Raja Muslim dan putri katolik menganggap pernikahan tersebut sebagai bahaya besar di sisi lain adik perempuan Shah yaitu Prinses Syams pernah bertemu dengan Soraya di London Prinses Syams merasa yakin bahwa Soraya adalah istri yang dibutuhkan kakaknya sehingga ia mengundang Soraya untuk makan malam keluarga bersama Ibu Suri Jadi siapakah Soraya? Soraya Evandiyari Bahtiari lahir pada 22 Juli 1932 adalah putri tunggal Halil Evandiyari Bahtiari yang merupakan duta besar Iran untuk Jerman Barat dengan istri Jermannya yang berkelahiran Rusia Soraya memiliki masa remaja dengan gaya Eropa yang bebas dimana ia dibesarkan di Berlin kemudian melanjutkan pendidikan di London dan Swiss Keesokan harinya, ayah Soraya berkata kepadanya Raja sangat menyukaimu, apakah kamu siap untuk menikah dengannya? Setelah Soraya mengatakan kesediaannya, keesokan paginya pertunangan mereka diumumkan Soraya baru berusia 18 tahun saat itu sementara Syah Muhammad Reza 32 tahun memasangkan cincin berlian senilai 22,37 karat Mereka akhirnya menikah pada 12 Februari 1951 dimana saat itu kondisi Soraya belum pulih sepenuhnya akibat sakit tipus Ketika resepsi pernikahan, Soraya hampir tidak bisa berdiri sementara di luar salju turun dengan lebat dan Syah memerintahkan pemasangan lusinan pembakar kayu di istananya untuk mengurangi penderitaan Soraya Christian Dyer ditugaskan untuk membuat gaun pengantin tetapi membuat pakaian tersebut terlalu besar dan terlalu berat untuk Soraya Soraya mengenakan gaun 20 meter sutra putih yang disulam dengan sutra emas sementara jika di jumlah, total berat gaun tersebut senilai 30 kilogram Disinilah dokter istana menyarankan Soraya untuk mengenakan rompi wall di bawah gaunnya untuk menjaganya tetap hangat Beberapa menit sebelum upacara, Syah dan salah satu ajudannya menggunakan gunting untuk memotong gaunnya sebanyak 8 meter guna meringankan beban Soraya Akhirnya, Ratu Baru Iran bisa berdiri selama resepsi yang diikuti oleh upacara keagamaan Bulan-bulan pertama pernikahan mereka sangatlah indah di mana Syah dan istrinya menikmati romansa dongeng Sementara di sisi lain, keluarga kerajaan dan negara hanya menunggu satu hal dari mereka yaitu kelahiran ahli waris Namun sayangnya, anak tersebut tidak pernah datang Tidak jauh berbeda dengan masalah istri pertama Syah Iran yaitu Ratu Fauzia Fuad yang diintimidasi ibu mertuanya Soraya juga mengalami hal yang sama Untuk sejarah lengkap Ratu Fauzia Fuad yang bernasib tragis sudah saya bahas di video saya sebelumnya Drama kehidupan pribadi pasangan tersebut menjadi masalah publik pada Oktober 1954 Ibu Suri mengundang makan malam keluarga di istana untuk merayakan ulang tahun Syah serta membahas masalah ahli waris Selama masa konfrontasi ini Muhammad Reza sering tampak tertekan dan berwajah muram bahkan ia sampai berhenti bermain poker dengan teman-temannya Soraya secara frontal menyatakan bahwa hanya hubungan intim yang bisa menyembuhkan Muhammad Reza dari depresinya sehingga Soraya sering mengundang Syah ke tempat tidur untuk menjaga semangatnya Pada tahun 1954 mereka pergi ke Amerika Serikat untuk mencari pengobatan kesuburan untuk Soraya Sayangnya, dokter mengatakan jika Soraya tidak subur serta tidak akan bisa memiliki anak Untuk menghibur istrinya Syah menuruti permintaan Soraya untuk singgah beberapa waktu di Amerika Soraya terpesona dengan Hollywood serta senang bertemu dengan bintang film Amerika di Los Angeles seperti Grace Kelly, Bob Hope, dan Esther Williams Soraya sangat kagum dengan dunia barat terutama Paris di mana ia menggambarkannya sebagai berikut Setiap hari hatiku dipenuhi dengan sinar matahari dan hidup terasa ringan menyenangkan bisa pergi ke bioskop dan minum segelas limun di teras bar Soraya menulis tentang kegembiraannya bersekolah di Eropa tidak seperti sekolah-sekolah Iran yang kotor dan pekerjaan rumah yang melelahkan Mereka kemudian mengunjungi Prinses Syahnas yang sedang belajar di Belgia Dalam pertemuan ayah dan anak ini Soraya cemburu dan menuntut agar suaminya menunjukkan cinta hanya kepadanya yang akhirnya menyebabkan Syah marah dan menyuruhnya diam Well, ingat, Soraya baru berusia 18 tahun ketika ia menikah jadi mungkin ia belum dewasa sepenuhnya 12 Maret 1955, Syah dan Ratu akhirnya kembali ke Iran Soraya mengatakan kepada Reza bahwa ia harus mengubah konstitusi tahun 1909 untuk memungkinkan salah satu saudara tirinya naik tahta Muhammad Reza berbohong kepada Soraya dengan mengatakan jika ia harus meminta persetujuan Dewan Bijaksana terlebih dahulu serta memintanya untuk meninggalkan Iran sementara waktu Soraya yang tidak pernah membaca konstitusi Iran tidak tahu bahwa tidak ada Dewan Bijaksana yang merupakan cara Syah untuk menunda keputusan dengan berbohong Soraya meninggalkan Iran pada bulan Februari kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Jerman Soraya kemudian membandingkan Raja dengan Raja Edward VIII yang turun tahta demi cinta wali Simpson Menurut Soraya, hanya orang timur yang tidak mengorbankan cinta mereka untuk tahta 14 Maret, diumumkan bahwa pasangan kerajaan resmi bercerai Ketika mereka berpisah, Soraya berusia 25 tahun dan ia memutuskan keluar dari agama Islam untuk berganti Kristen 21 Maret 1958, hari tahun baru Iran Syah menangis mengumumkan perceraiannya kepada rakyat Iran dalam sebuah pidato yang disiarkan di radio dan televisi Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menikah lagi dengan tergesa-gesa Perceraian yang menjadi berita utama ini menginspirasi penulis Perancis untuk menulis lagu pop hit berjudul Aku Ingin Menangis Seperti Soraya Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kepada rakyat Iran dari rumah orang tuanya di Jerman Soraya mengatakan sebagai berikut Sejak yang mulia Muhammad Reza menganggap perlu bahwa penerus tahta harus langsung dalam garis laki-laki Saya bersedia mengorbankan kebahagiaan saya sendiri Soraya mendapat imbalan mewah atas perceraiannya Muhammad Reza membelikannya sebuah penthouse di Paris senilai 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara 44 miliar rupiah Membayarnya tunjangan setiap bulan senilai 7 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 104 juta rupiah Ditambah dengan Mercedes-Benz, Rubi Bulgari, Bros Mewah dan cincin Platinum dengan berlian 22,37 karat Sayangnya, semua fasilitas mewah ini berhenti diberikan ketika revolusi Islam yang menggulingkan Muhammad Reza pada 1979 Setelah perceraiannya, Soraya menjalin hubungan dengan sutradara Maximilian serta meluncurkan karir singkat sebagai aktris di dua film di mana ia hanya menggunakan nama depannya Soraya menyerah pada depresi yang ia uraikan dalam memoarnya berjudul Istana Kesepian Tahun 1979, Soraya menulis kepada Muhammad Reza saat ia sekarat karena kanker di Panama mengatakan bahwa ia masih mencintainya serta ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali Muhammad Reza sangat tersentuh dengan surat-surat Soraya serta ingin menemuinya masalahnya, istri ketiga Shah yaitu permaisuri Farah tidak dapat hadir untuk menemani For your information, Soraya tidak berkomunikasi dengan istri ketiga Shah yaitu Farah bahkan ketika keduanya tinggal di Paris disepakati bahwa Soraya akan mengunjungi Muhammad Reza di Cairo tetapi ia meninggal sebelum ia mampu melakukan perjalanan yang membuat orang-orang menyebut cinta mereka cukup tragis Soraya meninggal di usia 69 tahun dan penyebabnya dirahasiakan beberapa wanita telah mengaku sebagai anak haramnya yang dilaporkan lahir pada tahun 1962 surat kabar Persia juga menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2001 yang menyatakan tanpa bukti bahwa putri Soraya dan saudara laki-lakinya telah dibunuh seorang penanam mawar Perancis membiarkan bunga matahari untuk menghormati mendiang ratu yang ia sebut sebagai permaisuri Soraya menurut kalian apakah tindakan Muhammad Reza menceraikan Soraya karena tidak mampu memberikan iran pewaris laki-laki adalah hal yang tepat? tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya